Penggemar horor siap-siap merinding. Film yang sudah lama dinantikan ini, akhirnya kembali hadir untuk mengisi malam-malam penuh ketegangan kalian. Siksa Kubur, film horor Indonesia yang bikin bulu kuduk berdiri, sekarang udah bisa ditonton di Netflix. Film ini menawarkan pengalaman horor yang berbeda dari yang lain. Ini bukan film horor biasa. Setiap adegan dirancang untuk membuat jantung berdebar dan pikiran terusik. Ini pengalaman yang ngena banget, yang bakal ngebawa kamu ke sudut-sudut ketakutan paling gelap. Kamu akan merasakan ketegangan yang tak terduga di setiap sudut cerita. Dan dengan kehadirannya di Netflix, penonton baru di seluruh dunia bisa ikut ngerasain kengeriannya. Ini kesempatan emas untuk merasakan horor Indonesia yang autentik. Sutradara film ini, Joko Anwar, emang jagonya bikin film horor. Dia dikenal dengan kemampuannya menciptakan atmosfer yang mencekam, dan cerita yang mendalam. Dia udah berhasil menciptakan dunia yang terasa familiar, tapi tetap bikin merinding. Setiap detail dalam film ini dirancang untuk membuat penonton merasa terjebak dalam mimpi buruk. Siksa kubur adalah cerita yang bakal nempel diingatan kamu. Bahkan setelah filmnya selesai, ceritanya begitu kuat dan menakutkan, sulit untuk dilupakan. Film ini ngingetin kita kalau ada dosa yang gak bisa dikubur gitu aja. Dosa-dosa itu bisa menghantui kita kapan saja. Dosa itu bisa aja muncul lagi kapan aja. Dan ketika itu terjadi, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Siap-siap deh buat pengalaman nonton yang menegangkan. Setiap adegan akan membuat kamu semakin tenggelam dalam ketakutan. Ini dia film horor yang gak bakal kamu lupain. Pastikan kamu menontonnya dengan lampu mati untuk pengalaman yang lebih mendalam. Joko Anwar adalah sutradara yang visioner. Film-filmnya terkenal karena perpaduan unik antara horor, ketegangan, dan komentar sosial. Dia membawa perspektif baru ke genre horor. Lewat siksa kubur, Anwar ingin berbagi kengerian khas Indonesia dengan penonton global. Dia berhasil mencapai tujuan itu pada tanggal 15 September, saat siksa kubur tayang perdana di Netflix di seluruh dunia. Anwar senang banget dengan rilis global ini. Ini kesempatan emas buat dia untuk berbagi keunikan horor dari budayanya dengan dunia. Film ini adalah bukti nyata dari bakatnya. Ini adalah eksplorasi yang mengerikan tentang rasa bersalah, balas dendam, dan alam baka. Jangan sampai kelewatan mahakarya sinematik ini. Siksa kubur menceritakan kisah Sita, seorang wanita muda yang dihantui masa lalu yang kelam. Setelah tragedi keluarga, Sita terus-menerus diganggu oleh arwah penendam yang bertekad membuatnya membayar dosa-dosanya. Terjebak dalam mimpi buruk, Sita harus menghadapi sisi gelap dalam dirinya dan menemukan cara untuk lolos dari amarah para arwah. Perjalanan Sita penuh dengan kengerian. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke inti ketakutannya sendiri. Film ini seperti terjun bebas ke dalam kegilaan. Ini mengingatkan kita bahwa masa lalu selalu punya cara untuk mengejar kita. Siksa kubur pertama kali meneror penonton di bioskop-bioskop Indonesia. Film ini sukses besar, memikat penonton dengan atmosfer yang intens dan kengerian yang mencekam. Sekarang, berkat Netflix, Siksa kubur menjangkau penonton yang lebih luas. Kesuksesan film ini gak mengherankan. Joko Anwar memang jago bercerita. Dia tahu cara menyentuh ketakutan terdalam kita. Film-filmnya bukan sekadar hiburan, tapi pengalaman yang membekas lama setelah filmnya usai. Bersiaplah untuk ketakutan yang luar biasa. Siksa kubur bukan untuk yang penakut. Bagian 5, Rahasia ketakutan ala Joko Anwar. Rasakan kekuatan suara. Joko Anwar ingin kamu merasakan siksa kubur sepenuhnya. Tipsnya, perhatikan desain suaranya. Anwar percaya bahwa suara adalah kunci untuk menciptakan pengalaman horor yang benar-benar nyata. Desain suara itu seperti karakter lain dalam film, jelas Anwar. Itu bisa membuat kamu merasa gelisah, rentan, dan ketakutan. Dia benar. Suara dalam siksa kubur sangat menghantui dan efektif. Merinding banget. Matikan lampu, keraskan volume, biarkan suara siksa kuburmu ke dunia yang penuh teror. Bagian 6, Simfoni Jeritan Reaksi Netizen Terhadap Siksa Kubur Netizen di media sosial udah heboh ngomongin siksa kubur. Mereka enggak berhenti-berhenti ngebahas film ini di berbagai platform, dari Twitter sampai Instagram. Banyak yang ngebahas tentang atmosfer film yang bikin merinding dan kengerian yang bikin jantungan. Adegan-adegan yang mencekam dan suasana yang gelap benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Banyak penonton yang memuji kepiawaian Joko Anwar dalam mengarahkan film ini. Mereka bilang, Joko Anwar berhasil menciptakan dunia yang penuh teror dan ketegangan. Mereka kagum dengan kemampuannya menciptakan pengalaman yang benar-benar meresahkan. Setiap adegan terasa begitu nyata dan menakutkan, seolah-olah penonton ikut terjebak dalam cerita. Beberapa penonton mengaku sampai tidur dengan lampu menyala setelah menonton film ini. Mereka merasa enggak aman tidur dalam gelap setelah melihat adegan-adegan seram di film. Ada juga yang memuji desain suara film ini yang menghantui dan sangat efektif. Suara-suara aneh dan efek suara yang menyeramkan benar-benar menambah ketegangan. Banyak penonton yang udah nonton ulang film ini karena penasaran dan pengen nemuin detail yang mungkin terlewat saat pertama kali nonton. Mereka ingin merasakan kembali sensasi horror yang sama. Satu hal yang pasti, siksa kubur udah bikin heboh di dunia maya. Kamu udah nonton belum? Kalau belum, siap-siap deh buat pengalaman yang enggak bakal kamu lupain. Bagian 7, Sang Maestro Horror, Menjelajahi Semesta Sinematik Joko Anwar Joko Anwar bukan orang baru di genre horror. Dia telah menyutradarai beberapa film horror Indonesia yang sukses, termasuk pengabdi setan dan gundala. Film-filmnya dikenal karena perpaduan unik antara cerita rakyat tradisional dan kengerian modern. Film-film Anwar telah mendapat pujian kritis baik di Indonesia maupun internasional. Dia telah menjadi tokoh-koh terkemuka di perfilman Indonesia. Karyanya telah membantu menghidupkan kembali genre horror di negara ini. Dia terus mendobrak batas dan mengeksplorasi sisi tergelap pengalaman manusia dalam film-filmnya. Kalau kamu suka siksa kubur, coba deh tonton film-filmnya yang lain. Dijamin enggak bakal kecewa. Bagian 8, Warisan Ketakutan, Siksa Kubur bergabung dengan jajaran film horror terbaik Joko Anwar. Siksa Kubur adalah tambahan yang layak untuk filmografi Joko Anwar. Ini adalah bukti nyata bakatnya sebagai seorang pembuat film. Film ini tidak hanya menakutkan tapi juga menggugah pikiran. Film ini akan terus menghantuimu bahkan setelah kredit film selesai bergulir. Dengan siksa kubur, Anwar melanjutkan eksplorasinya dalam horror Indonesia. Dia dengan piawai memadukan cerita rakyat tradisional dengan teknik pembuatan film modern. Hasilnya adalah pengalaman sinematik yang benar-benar unik dan mengerikan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan maha karya terbaru Anwar. Siksa Kubur sudah bisa ditonton di Netflix. Bagian 9, Lebih dari sekadar kejutan, Siksa Kubur menggali rasa bersalah dan pembalasan. Siksa Kubur bukan sekadar film menakutkan. Ini adalah film yang menggali kompleksitas emosi manusia. Pada intinya, Siksa Kubur adalah kisah tentang rasa bersalah dan pembalasan. Tindakan masa lalu Sita kembali menghantuinya. Dia dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Film ini mengeksplorasi gagasan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan kita tidak dapat melarikan diri dari masa lalu kita. Siksa Kubur adalah pengingat bahwa beberapa dosa tidak dapat dikubur begitu saja. Dosa-dosa itu akan muncul kembali saat kita tidak menduganya. Bersiaplah untuk dibuat takut sekaligus terharu oleh film yang kuat ini. Bagian 10, Kekuatan Atmosfer Joko Anwar Membangun Dunia Yang Penuh Kengerian Joko Anwar memahami betul kekuatan atmosfer dalam film horor. Dalam Siksa Kubur, ia dengan cermat membangun dunia yang penuh kecemasan dan kegelisahan. Setiap pengambilan gambar disusun dengan hati-hati. Setiap suara dirancang untuk membuat penonton merasa tidak nyaman. Sejak awal film, kamu akan dibawa ke dunia di mana apapun bisa terjadi. Lokasi film ini terasa familiar sekaligus meresahkan. Anwar menggunakan cahaya dan bayangan untuk menciptakan rasa klaustrofobia dan paranoia. Bersiaplah untuk ditarik ke dalam dunia teror ini. Kamu mungkin akan kesulitan untuk melarikan diri. Bagian sebelas, kesimpulan yang menghantui, Siksa Kubur wajib ditonton untuk penggemar horor. Film ini adalah salah satu yang paling menakutkan yang pernah ada. Siksa Kubur wajib ditonton oleh para penggemar horor. Setiap adegan dirancang untuk membuat jantungmu berdebar kencang. Ini adalah film yang mengerikan dan menggugah pikiran. Setiap momen dipenuhi dengan ketegangan yang tak terduga. Film ini akan terus menghantuimu bahkan setelah kredit film selesai bergulir. Kamu akan merasa seperti ada sesuatu yang mengintaimu. Joko Anwar telah menciptakan pengalaman yang benar-benar menakutkan. Dia adalah master dalam menciptakan suasana yang mencekam. Dia dengan piawai memadukan cerita rakyat tradisional dengan teknik pembuatan film modern. Ini memberikan sentuhan unik yang membuat film ini berbeda. Siksa Kubur adalah film yang akan membuatmu berpikir dua kali tentang pilihan yang kamu buat. Setiap keputusan memiliki dampak yang mendalam. Ini adalah pengingat bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi. Bayangan gelap selalu mengintai, menunggu saat yang tepat. Film ini adalah bukti kekuatan horor. Setiap adegan dirancang untuk membuatmu merasakan ketakutan yang mendalam. Horor dapat menghibur, menakutkan, dan membuat kita menghadapi ketakutan terdalam kita. Ini adalah genre yang penuh dengan kejutan. Jangan lewatkan maha karya sinematik ini. Setiap momen adalah karya seni yang menakutkan. Siksa Kubur sudah bisa ditonton di Netflix. Tonton saja kalau berani. Siapkan dirimu untuk pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton!